dan saya berasumsi mungkin di kemudian hari di sini tuh bisa menjadi spot untuk mancing Oh dari Makassar ya memang berwisata di sini ya deh luar biasa teman-teman Oh dari Palembang kalau tengah hari kurang maksimal teman-teman gambarnya ya jadi cari waktu-waktu yang tepat hidup pintar-pintar kalian lah ya kita coba untuk klaim bit keren Oke Pak ini Pak wisatanya dari sejak kapan Pak dibuka ini eh Corona Oh pas Corona di iya tapi namanya namanya kalau bisa dirubah itu iya bukan bulutara Pak di bukan bulutara iya bulut bulut tengah bulut tengah guys tapi yang masuk di map itu bulutara makanya kemarin saya nyasar Oke teman-teman jadi kita sudah ketemu bapaknya di sini yang jaga motor kita jadi kalau misalkan kalian masuk ke sini motarmu aman kalau mobil tuh bisa parkir di sana bisa juga di situ dan bayarnya di sini teman-teman 10.000 rupiah sangat terjangkau dibandingkan dengan pemandangan yang kita lihat apalagi kalau misalkan udah sunset kayak gitu Oh surga banget ya sudah Pak saya masuk dulu ya kita melihat di sana karena ini pertama kalinya kita mau lihat sunset kalau misalkan kalian ke sini tidak bawa makanan bisa beli di situ ya ada warung di situ dan parkir motor di situ mobil bisa di situ bisa juga di situ teman-teman ya udah kita langsung masuk jadi ada gate nya di sini kita langsung masuk teman-teman harus ke sebelah kanan jadi di dalam kayaknya lumayan banyak orang juga loh Oke guys kita langsung masuk eh jadi seperti ini tidak dek di sana mi dek di depan sana oke yuk kita langsung masuk Wow cantik banget guys pemandangannya dan sepertinya memang begini kalau sunset ya beda banget gitu gimana Gaby aman sehat Alhamdulillah nyesal yang tidak ikut ya guys pokoknya kita mau sunsetan di sini melihat pemandangan di sekitaran kars bulut tengah bukan bulut tarah ya bulut tengah namanya bagaimana belum lihat ya pemandangannya Wow disitu udah kelihatan ya dari situ tapi biasanya kita langsung ke sini nih ke depan sini Iya kita langsung ke situ ya supaya teman-teman kaget gitu langsung Wow secantik ini Tunggu dulu jadi teman-temanku ini sudah tidak sabaran banget benar-benar tidak sabaran mau lihat pemandangan indah di sini karena dari postingan saya kemarin tuh tapi itu bukan spot yang paling tercantik ya di situ di depannya itu anak-anak yang di sana banyak atau Ayo ah ilmi-ilmi baru sampai sini tuh langsung mau mau terjun ke situ loh guys Ayo kita langsung ke sana mana masyar we dalam bro dalam-dalam tapi ini kuliah turun air nah be excited banget teman-temanku loh Ayo kita langsung ke sana ya Oke ini dia ini teman-teman ada besinya ini dia tuh menyanggah dan bisa mengangkat itu dia teman-teman tuh luar biasa banget kan Wow nah ini misalkan nih kalian ada planning untuk eh apalagi jalan-jalan sore cocok banget recommended deh buat kalian semoga di GoPro ini kelihatan bagus teman-teman ya tuh udah banyak banget orang yang lagi berfoto-foto sorry suratku tuh gede banget ya Nah menurut aku disini juga udah cantik banget loh deh hati-hati jangan sampai nyebur ya takut airnya ini mengendung apa gitu soalnya ini bekas tambang marmer tuh eh eh tunggu dulu yuk jangan foto disitu disitu nah eh sayang nanti sunsetnya hilang sini ayo kesini aduh emang beneran jujur ya teman-teman saya itu baru nyampe baru disana aja tadi itu udah mau berfoto tuh udah belum melihat ke sini logis disana aja udah mau berfoto terus kesini berfoto menurutnya tuh cantik banget tapi sebenarnya dia belum tahu tuh spot yang the base disini itu di depan kita teman-teman Oh ya jadi buat kalian kalau kesini itu hati-hati ya karena emang batunya nih besar-besar tuh jadi kita harus melangkah ke atas kayak gini tapi ini aman aja loh teman-teman aman aja aman aja sampai disini tuh pokoknya sebenarnya kalian safety first ya kalau udah nyampe disini nah disini tuh dari peng apa dari kayaknya si bapak yang jaga gate tadi itu dia udah kasihkan plat besi kayak gini jadi aman aja kalau misalkan you pakai sendal swalo kayak saya ini bisa langsung seluncurang gitu aman aja hati-hati kita nah ah bisa langsung seluncurang di sini bisa kita duduk juga ah ayo kesini Mi jadi kita lihat teman kita ini ini Ayo bisa dong nanti agak sedikit lompat disini ya yuk kita ke situ berfoto Hah bukan muhrim Oh terus teman-teman dari situ tuh udah bagus kok jalannya kalian bisa kesini nyebrang kesini ini terbuat dari besi ya jadi aman aja tuh nah aku aja pakai sangat jepit kayak gini hati-hati kalau amannya saya sih buka sental kalian dan lihat pemandangan di depan kita ini subhanallah hati-hati Ki iya luar biasa banget ini rombongan dari mana ini Bo dari Makasar ya memang berwisata di sini ya deh luar biasa teman-teman Oh dari Palembang jauh banget beda pulau kita teman-teman jauh-jauh datang ke sini tuh emang yang terbukti ya di bulu tengah di sini emang cantik loh teman-teman terpada yujau-jauh datang ke Balochim dan kesini aja terus teman-teman kita bisa ke sini tapi hati-hati kalau misalkan kalian pakai roh yang cewek jangan coba contohi saya ya oke luar biasa hati-hati kide hati-hati tuh hati-hati Gaby hati-hati bisa dong bisa dong tuh ini dari Makasar juga Wow luar biasa mama aja bisa tuh guys apalagi cewek-cewek Oh pasti bisa lah oke yang lainnya kemana nih ah 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 luar biasa ilmi gimana kenapa ilmi kenapa pulang Oh buka aja sandal muda nggak papa bisa oke taruh aja situ aman kok ah jadi emang kalau misalkan kalian pakai sandal tuh pertimbangannya buka aja nggak papa tuh kayak anti-anti ini tuh bisa banget Oke jadi kita langsung ke sini teman-teman tuh kita bisa lihat keindahan alamnya tapi kalian tuh harus hati-hati ya kayak gini harus hati-hati dan lihat di depan kita tuh so beautiful Wow dan ternyata memang airnya air masih tinggi loh guys jadi batu-batunya tuh tidak ini tidak bisa tempat untuk berfoto dan begini kesannya kalau lagi sunset ya cuma ntar ini sana teman cantik nah nah mau ke bawah air jangan ilmi Oke kita mau kesini dulu nah oke deh kita sampai sini subhanallah guys indah sekali tuh lumayan banyak ya pengunjung dan di depan itu masih ada memang cantik banget subhanallah tuh ibu-ibu aja bisa guys nyampe sini ya beli kalian pasti bisa dong sehingga kita nggak bawa nesting nggak bawa kompor jadinya kita datang kosong gitu nah eh tapi emang beneran cantik loh teman-teman dengan membayar 10.000 rupiah menurutku itu sangat murah sekali dibanding dengan pemandangan yang kita lihat di sini luar biasa am ada dua pilihan kalau misalkan kalian mau datang ke sini bisa datang agak awal ya jadi ada sunrise nya begitu bisa juga sunsetan kayak gini jadi matahari itu emang terasa agak sedikit hangat-hangat gitu jadi aman aja apalagi buat kalian lagi masih perawatan kulit tuh cocok ya Oke teman-teman sempat kita menunggu teman-teman saya yang lagi sibuk gitu mau berfoto yang cantik-cantik saya mau jalan ke sini ya sambil melihat-lihat di sini Oh ya kemarin itu saya pernah ke sini loh guys jadi aku melihat ada beberapa ikan yang lagi berenang dan saya berasumsi mungkin di kemudian hari di sini tuh bisa menjadi spot untuk mancing ya karena di sini saya perhatikan banyak ikan begitu ya dan ya sepertinya kedepannya akan lebih banyak lagi tuh bisa tumbuh apa bisa ikan gitu jadi kita selain datang ke sini untuk berfoto menikmati alam kita juga bisa mancing jadi ada nih leplusnya begitu ya seperti itulah teman-teman dan emang cantik banget di sini seperti ini dan teman-teman saya itu ada beberapa yang makan ada dari majene ada dari pinrang gitu loh ya jadi emang kita second dari baru ya jadi kita tuh beda-beda kabupaten dan kita satu tujuan untuk menikmati keindahan alam di sini teman-teman di wisata Kars yang ada di bulu tengah seperti itu wow so beautiful itu sunsetnya di depan kita teman-teman cantik banget cuman saya pakai si GoPro ini jadinya aku nggak bisa meng-capture ya tapi segini juga dari sini aku tuh bisa mengintip tuh cantik banget gitu Wow dan itu besinya guys yang kelihatan kalau di jalan tuh emang cantik banget wuuh Wow keren banget tuh teman-teman kita masih dari kolam yang indah di sini kita mau jalan ke depan sana aku tuh jadi penasaran banget ya mau melihat keliling seperti apa Nah tadi kita habis dari sana ya jalan-jalan ya dan kita mau jalan ke sini lagi koknya emang cantik banget ya setiap lagi kalau udah sunsetan kayak gini tuh Masya Allah indah sekali guys jadi kita mencoba untuk ke sebelah sini bisa enggak bisa dong uh bisa banget nih di sini teman-teman tuh emang cantik banget ya batu-batunya tuh besar banget gitu Oh nggak nyangka banget saya Wow dan kita bisa jalan ke sini ini kayaknya dalam loh di sini ya jadi hati-hati teman-teman kalau kalian ke sini tuh 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 Wow teman-teman saya di sana lagi berfoto dan seperti ini teman-teman ya tuh emang cantik banget Wow ini kalau lagi sunsetan ya yuk sungguh luar biasa jadi kalau masuk ke sini tuh lihat momen juga kayak sunset sunrise kalau tengah hari kurang maksimal teman-teman gambarnya ya jadi cari waktu-waktu yang tepat gitu pintar-pintar kalian lah ya ada yang paling damai yang saya lihat di depan saya ini sepertinya kita bagus untuk camping-camping di sini teman-teman tuh lihat damai banget uh hati jadi Adam gitu ya melihat di sini Wow tuh huh dan sebenarnya di sebelah sana itu ada batu bisa banget berfoto tapi sayangnya jal apa akses untuk kesana tuh nggak ada gitu loh guys kecuali misalkan kalian mau berenang tapi ya untuk berenang juga sih menurutku ya walaupun demi kepentingan konten itu kayak saya tidak menyarankan ya janganlah karena takutnya di sini ada apa-apa ya takutnya kalian terluka atau misalkan airnya mengendung apa di sana tuh ada pusaran air logis kayak naiknya ada ikan di situ tuh Wow indah sekali teman-teman saya pada asik banget berfoto di sana biarkan mereka berfoto kita mau berpedualang dulu pemandangan indah seperti ini itu akan kalian dapatkan di sini teman-teman kita nggak nyesal loh bayarnya cuma 10.000 rupiah kalian mendapatkan pemandangan indah kayak gini dan ada lagi pengunjung lain gitu lah berdatang emang di sini teman-teman tuh cantik banget pemandangannya ya dan banyak orang yang selalu datang ke sini kita mau jalan ke depan sana nah yang di Maps itu ada orang berfoto di atas sana guys kalau kalian jeli tuh ada orang pernah berfoto di situ di antara sekian foto tuh ada yang kesana Wow udah udah mau pulang ini bahwa hati-hati di jalan selamat sampai tujuan bah luar biasa teman-teman aku sejujurnya penasaran mau ke atas sana tapi iya tutup ya Oh iya udah udah mau pulang ini Bu hati-hati ya di jalan selamat ki Oke teman-teman jadi kita mau ke situ dulu omzul omzul iya itu dia teman-teman haa ternyata disitu ditutup ya jadinya akses kita terbatas gitu tapi overall Oh di sini juga cantik loh guys Wah ini sisi lain yang mungkin jarang orang lihat gitu dan saya rasa ya untuk misalkan kita mau solo camping paling tepat berada di sini tuh nyaman banget mungkin kita bisa mendekat tenda di sekitar sini teman-teman dan memang pintunya cantik Wow oke kita kembali lagi menelusuri ke situ teman-teman apa yang bisa kita lihat nah kalau di sini itu sudah di pagari warga mungkin tanahnya kali ya yang masuk di tambang ini badis Oke kita mencoba kita mencoba ya jalan ke sini karena saya perhatikan ada akses juga ke sini aku pikir tadi ular loh guys ternyata bukan dan banyak banget burung-burung di situ Oh ternyata kolamnya ini putar guys putar dia dia muter gitu Oh dan jarang orang yang ke sini tapi di sini tuh eh bisa kok tenang banget di sini bisa untuk camping-camping juga nih Wow kalau aku pikir-pikir ya ini cocok banget nih buat kalian yang kepengen solo camping di sini tuh damai kan Nah kita tadi udah dari ujung sana teman-teman saatnya kita mau keliling lagi ke sini nanti kalian lihat apa yang akan kita peroleh ini hostnya banyak banget ini yang kayak pipa ini loh guys yang besar itu nyedot-nyedot air Nah kita kembali lagi ke center point teman-teman saya di sana masih berfoto kalau menurut aku untuk rating 1-10 aku kasih 8,5 disini karena kenapa aku tuh bisa merasakan kedamaian melihat pemandangannya kita ke atas juga ini ada bekas jejak kaki orang Oh tidak penasaran loh guys kira-kira orang lewat dimana oke Wow cantik loh Oh orang lewat disini guys tuh kita coba untuk climb bit kita coba untuk naik disini and then tidak dapat pemandangan yang jarang orang temui ya Om sul naik disini guys keren who is it no 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 I want to recall oh my god keren guys Huh nah sunsetnya tuh disana loh teman-teman tuh cantik banget ya pokoknya hari ini tuh kita luar biasa menikmati pemandangan indah disini tuh ini menjadi top height disini tuh ada pesawat loh guys tuh lewat cuma si GoPro ini enggak enggak begitu kelihatan gitu loh ada pesawat tuh jadi ditunggu apa lagi teman-teman dengan membayar 10.000 rupiah melihat pemandangan ke ini tuh enggak ada artinya zero lah ya melihat pemandangan indah tuh aduh pokoknya yuh mau berwisata kesini aja Hai ini juga bisa menjadi spot wisata apa sepot untuk berfoto sebenarnya disini teman-teman tapi ya karena kita keterbatasan tidak ada orang yang foto kita jadinya ya kita hanya selfie-selfie kayak kayak gini aja di depan kamera kita gitu tuh dan sayang banget loh kalau misalkan kalian lewatkan pemandangan indah kayak gini dosan setnya luar biasa teman-teman tuh Asya Allah orang tadi itu sudah sudah berfoto disitulah guys Wow cantik banget ini di Maros ini harusnya